Halo Assalamualaikum Kembali lagi di resep herni Sekali ini saya akan membuat Donut gemoy Yang montok, teksturnya empuk Dan berwhite ring Karena ada kebahagiaan tersendiri Ketika membuat donut ada white ring Ini caranya gampang banget Tanpa dibanting-banting, tanpa diadun-adun berjam-jam Pokoknya ini tanpa drama Teman-teman bisa bikin donut yang Montok dan berwhite ring Seperti ini Untuk kamu yang penasaran Jangan lupa klik like dulu Supaya saya semangat membuat videonya Dan jangan lupa klik subscribe Untuk kamu yang belum subscribe Karena ada video baru setiap minggunya Terima kasih yang sudah subscribe Langsung ke cara pembuatan Di sini untuk membuat bahan biang Siapkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan gula pasir Selanjutnya masukkan 1 sendok teh ragi instan Atau sebanyak 3 gram Kemudian air hangat sebanyak 130 ml Ini airnya hangat ya Bukan panas Bukan dingin ya Tapi hangat 130 ml Kemudian silakan teman-teman aduk Sampai tercampur rata ya Pastikan raginya ini larut ya Tidak bergerindil Tapi benar-benar larut Kalau sudah diaduk dan sudah larut Silakan teman-teman tutup ya Gelasnya ini Dan istirahatkan selama 10 menit Ini saya kasih kain Supaya lebih cepat Raginya lebih cepat Ini ya Berbusa gitu ya Setelah 10 menit Teman-teman bisa cek nih Ini raginya masih aktif ya Tandanya aktif tuh seperti ini Berbusa seperti ini Berarti ini raginya aktif Dan raginya ini bisa digunakan untuk membuat donat ya Kemudian Untuk bahan kering disini Teman-teman bisa siapkan tepung terigu Protein tinggi sebanyak 250 gram Selanjutnya ada 1 sendok makan Susu bubuk Silahkan teman-teman aduk ya Sampai tercampur rata Selanjutnya teman-teman bisa tuang Adonan biangnya ini Ke tepung terigu ya Ini silahkan teman-teman tuang dulu Selanjutnya Tambahkan 2 butir kuning telur ya Kuning telurnya saja 2 butir Kemudian teman-teman bisa Aduk-aduk Menggunakan sepatula Ini silahkan diaduk-aduk ya Diaduk sampai Tercampur ya Nah ini Mengaduknya cukup menggunakan Sepatula saja Seperti ini Diaduk-aduk sampai tercampur Kemudian Kalau sudah tercampur ya Tepung dan telur ya Adonan tepung telur raginya Hasilnya seperti ini Selanjutnya tambahkan Atau masukkan 1 sendok makan penuh Atau 40 gram margarin ya Kemudian Tambahkan juga Sedikit garam ya Sedikit saja garam Halus ya Garam halus sedikit saja Kemudian Silahkan teman-teman Aduk lagi Menggunakan sepatula Sampai Adonannya ini Tercampur ya Pastikan margarinnya ini Tercampur dengan Adonan tepungnya ini Silahkan teman-teman Aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah biar lebih gampang Mencampurnya Teman-teman bisa Adon sebentar Menggunakan tangan Pastikan tangan bersih ya Silahkan teman-teman Adonin Sebentar saja ya Sampai Si tepung Dan margarinnya ini Tercampur rata Nah ini Menggunakan tangan Lebih cepat ya Kemudian kalau sudah Tercampur rata Hasilnya seperti ini Ini teksturnya memang Agak lengket Seperti ini ya Nah ini Teksturnya lembut Kayak gini Dan Agak lengket Ini yang membuat Donatnya jadi empuk ya Kalau terlalu kering Biasanya Donatnya nanti jadi keras Kalau teksturnya Seperti ini ya Lembek kayak gini Biasanya nanti Hasilnya tuh empuk Nah ini teman-teman Kalau teman-teman perhatikan nih Ngadonnya cukup kayak gini aja Gak perlu dibanting-banting Gak perlu diulen-ulen lama ya Cukup diaduk-aduk Diuleni Sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Silahkan Istirahatkan Adonan tersebut Selama 50 menit Sampai 60 menit Tergantung panas Atau tergantung Suhu sekitar ya Kalau suhunya Cukup panas Jadi lebih cepat Proofingnya ya Atau mengembangnya Nah ini silahkan Teman-teman istirahatkan Jangan lupa ditutup ya Menggunakan plastik Atau menggunakan Kain bersih juga boleh Silahkan diistirahatkan dulu Adonannya Selama 50-60 menit Tergantung suhu sekitar ya Dan Kalau sudah diistirahatkan Adonannya ini akan Mengembang 2 kali lipat Sebanyak ini ya Jadi tadi Adonannya sedikit ya Ketika sudah diistirahatkan Adonannya akan Mengembang Menjadi 2 kali lipat Seperti ini ya Kemudian Kalau sudah mengembang 2 kali lipat Teman-teman bisa pukul-pukul Supaya Udaranya ini Keluar gitu ya Silahkan Teman-teman pukul-pukul Ini pukulnya juga Tidak pakai tenaga Kalau teman-teman Soalnya ini teksturnya Benar-benar lembek Jadi tidak perlu pakai tenaga Kalau sudah dipukul-pukul Hasilnya seperti ini ya Ini sudah kempis ya Adonannya ya Kemudian ini akan Saya pindahkan ke Meja Datar aja ya Supaya lebih gampang Untuk Ngadonin Untuk ngerondingnya Nanti ya Kemudian nih Teman-teman perhatikan nih Kalau sudah diistirahatkan Selama 50 menit Sampai 60 menitan ya Hasilnya seperti ini nih Ini Sudah terlihat ya Window pannya ya Padahal ini Tidak perlu dibanting-banting Tidak perlu diulen-ulen ya Hanya tadi Caranya seperti yang Saya Sampaikan di awal tadi Nah ini teman-teman Kalau sudah Teman-teman bisa Bagi adonannya Menjadi 8 bagian Atau Terserah teman-teman Mau ditimbang boleh Gak juga gak apa-apa Ini saya gak timbang ya Asal potong aja Kemudian Kalau sudah dipotong-potong Hasilnya seperti ini Saya bikin 8 bagian Kemudian Ambil 1 Potong adonan ya Kemudian teman-teman bisa Bulat-bulatkan Seperti ini Kemudian Kalau sudah dibulat-bulatkan Teman-teman bisa Rounding sebentar ya Nah Fungsi rounding ini Supaya Donat teman-teman Hasilnya bagus gitu ya Hasilnya bagus Bentuknya bulat Dan permukaannya Juga halus ya Nah ini Kalau sudah di rounding Hasilnya seperti ini Kemudian Pindahkan ke Kertas minyak Yang dioles Dengan minyak goreng Nah kebetulan Kertas minyak Atau kertas nasinya Saya lagi gak ada ya Jadi saya gunakan Kertas muffin Seperti ini Dioles tipis Dengan minyak Atau Minyak ya Supaya nanti Gak lengket ya Nah ini Silahkan teman-teman Letakkan Donatnya Dengan alas Kertas minyak Yang dioles dengan Minyak goreng Atau kertas muffin Yang dioles dengan Minyak goreng juga Nah kalau sudah Dialasi semua Sudah di roundingin semua Hasilnya seperti ini Kemudian tinggal Dibentuk donatnya Ini tinggal Ditekan-tekan saja Teman-teman Supaya gak lengket Teman-teman bisa pakai Tepung terigu ya Untuk menekan-menekannya Membentuk bulatan Dan jangan lupa Diberi lubang Tengahnya Menggunakan jari Seperti ini Nah seperti ini ya Kemudian Ini juga sama caranya ya Tinggal ditekan-tekan Membentuk bulatan Kemudian dikasih lubang Bagian tengahnya Menggunakan jari Nah kalau sudah selesai semua Hasilnya seperti ini Selanjutnya Tinggal digoreng Siapkan minyak goreng Secukupnya Untuk menggoreng ya Pastikan minyaknya Sudah panas Kalau sudah panas minyaknya Teman-teman bisa Goreng donat Dengan api kecil Supaya matang Dan tidak mudah Gosong Nah kemudian Di bagian tengahnya ini Teman-teman bisa Goyangkan dengan Sumpit Supaya Bagian tengahnya Donat ini Menjadi bolong Sepertinya Jadi digoyang-goyang Menggunakan Sumpit ya Kemudian Kalau sudah selesai Digoyang-goyangnya Teman-teman bisa Tusuk permukaan Donatnya ini Kalau ada Gelembung ya Gelembung di permukaan Donat Silahkan teman-teman Tusuk menggunakan Tusuk sate Kemudian jangan lupa Dibalik ya Donatnya Supaya tidak gosong Kalau sudah kuning Kecoklatan Nah ini Untuk menggoreng donat Supaya tidak menyerap Minyak terlalu banyak Silahkan dibalik Sekali aja ya Nah itu Cara menggoreng donat Ini kalau sudah matang Teman-teman bisa Angkat dan tiriskan Kemudian Kalau donatnya Sudah digoreng semua Hasilnya seperti ini Teman-teman Satu resep Saya bikin menjadi Delapan Donat Dan Delapan donat ini Hasilnya semuanya Montok Dan ada White ringnya Semua Tanpa teman-teman Banting-banting Tanpa teman-teman Adon berjam-jam Tetap Ber White ring ya Atau White ringnya Semuanya muncul gitu ya Kemudian teman-teman bisa Topping dengan Buttercream coklat Seperti ini Teman-teman juga bisa Gunakan glass Untuk topping Kemudian Biar lebih Mantap lagi Toppingnya ini Saya kasih Mesis coklat Untuk mesis coklatnya Secukupnya Teman-teman bisa beli Seper 4 kilo Itu juga masih Sisa banyak Ini saya Kasih Topping Mesis coklat Supaya rasanya Lebih mantap lagi Dan untuk teman-teman Yang belum follow Instagram saya Boleh follow Instagram saya Di Hernis Denis Dan jangan lupa Main-main ke Website saya Di Resephernis.com Nah kalau sudah Di topping Dengan mesis Hasilnya seperti ini Teman-teman Kalau semuanya sudah Selesai di topping Hasilnya seperti ini Ini satu resep Kan jadi 8 ya Tapi karena piringnya Ini muatnya 5 Jadi saya sajikan 5 saja Dan ini dia Hasilnya teman-teman Donat tanpa Ulen Tanpa adon Berjam-jam Hasilnya tetap Montok Dan ini Tekstur donatnya Empuk banget Dan Yang bikin seneng lagi Ada Wet ringnya Silahkan teman-teman Coba di rumah Karena ini resepnya Gampang banget Untuk kamu yang penasaran Dengan rasanya Seperti apa Apa bener Ini empuk Atau enggak ya Teman-teman bisa perhatikan nih Ini teksturnya tuh Bener-bener empuk banget Dan untuk Rasanya kayak apa Yuk kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm Beneran nih Teksturnya tuh Bener-bener Empuk banget ya Ini donatnya Donat gemo ya Donatnya bikin Aduh Bikin ketagihan Dan Sekian video yang dapat Saya Sampaikan Semoga video ini Bermanfaat Dan menginspirasi Mohon maaf Jika ada salah kata Dalam penyampaian video ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Klik like Comment Dan share Di seluruh sosial media anda Supaya yang lain juga bisa Membuat donat Tanpa ulen ini Dan jangan lupa subscribe Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati